Kalian balik Fy inverse-nya Fy inverse-nya berapa berarti? Berubah ya Sama yang tadi Variable yang ada di belakang sama dengan Kalian ganti menjadi X Berarti nanti hasilnya Fy inverse-nya adalah Sudah hampir satu tahun SMA Negeri 28 Batam berdiri Dan melaksanakan proses belajar mengajar atau PBM Dengan menumpang belajar di SD Negeri 008 Sebeduk Saat ini jumlah siswa dimiliki sekolah tersebut sekitar 117 orang yang terbagi dalam 4 rombol untuk jurusan IPA dan IPS Meski masih numpang di sekolah lain Namun sejauh ini dalam pelaksanaan PBM tidak menemukan kendala apapun Hanya saja jumlah guru dimiliki Masih terbatas sekitar 8 orang yang terpaksa Ada sebagian guru yang mengajar double mafab Sekolah berlokasi di Kamping Pacur Baru Kelurahan Nuriangkang Kecamatan Sebeduk Kota Batam ini Baru memiliki bangunan untuk kebutuhan majeris guru dan ruang kepala sekolah Namun akses jalan menuju ke sekolah tersebut hanya bisa ditempuh Dengan jalan kaki menuruni tangga darurat karena lokasi bangunan berada di bawah jurang Kendati demikian Keterbatasan sarana dan parasarana ini tak mengurangi semangat para guru Di SMA Negeri 28 Batam ini untuk tetap memberikan layanan pendidikan berkualitas Berbagai inovasi pembelajaran mereka lakukan Dalam menumbuhkan motivasi anak didiknya untuk tetap bersemangat belajar dan bisa berpretasi Begitu pula Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Batam Harmen Eskom Mengatakan Keterbatasan sarana dan parasarana sekolah Bukan menjadi halangan dirinya untuk terus meningkatkan mutu sekolah Justru hal tersebut kata dia Menjadikan tantangan tersendiri untuk lebih berinopatif Meski sekolahnya belum memiliki fasilitas Namun dapat memanfaatkan sekolah yang mereka tumpangi itu Harmen juga mengaku Meski masih menumpang belajar di sekolah lain Namun sejauh ini proses pembelajaran masih berjalan lancar Hanya saja untuk pengembangan bakat dan minat siswa saat ini Belum bisa dilaksanakan karena masih PTM terbatas Dan saat ini kembali kepada PJJ Daring Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Bapak kan mengembang Kepala Sekolah SMA 28 ini baru satu tahun Pak ya berjalan Dengan kondisi fasilitas yang serba minim Dan kita masih dumpang DSD 08 sebelum Pak Sebelum Pak Nah gimana proses pembelajaran ada ini ada pendala Pak selama ini Baik terima kasih Pak Memang benar sekolah kita ini baru mulai tahun ajaran 2021 Yang kita mulai bulan judi dulu artinya sampai saat ini kurang lebih 7 bulan 7 bulan Memang sebagai sekolah baru kita memang fasilitas belum memadai Karena kita belum punya ruang kelas sama sekali Dengan keterbatasan itu tentu saja bagi kami sebagai kepala sekolah baru tantangannya Kami harus memastikan bahwasannya proses belajar mengajar harus tetap jalan Harus maksimal Harus maksimal Alhamdulillah kebetulan di lingkungan sekolah kita ini ada beberapa sekolah Ada SD, SMP Alhamdulillah mereka sangat welcome sekali Terutama SD 08 Nah akhirnya kita dengan membuat perjanjian Mengajukan permohonan kepada dinas sekolah juga Kita bisa menumpang di sana Alhamdulillah Artinya anak-anak menikmati juga fasilitas yang ada di sekolah biasa Betul Alhamdulillah karena di sana fasilitasnya cukup lengkap Ya anak-anak ya sudah merasa sekolah sendiri Dan kita waktu itu sudah menyampaikan anggap ini sekolah mereka juga Ya karena juga bagaimanapun walaupun kita menumpang Kita harus merawat segala macam Nah anggaplah sebagai sekolah sendiri Ya Alhamdulillah anak-anak tetap dengan semangat walaupun masih menumpang Pak ini berapa lokal kita punya? Empat kelas Empat kelas Empat rombol Empat rombol berapa jumlah siswanya? Hari ini terhitung 117 siswa Udah banyak juga ya? Udah banyak dengan dua jurusan Dua jurusan Dua IPS Dua IPA Dua IPA Rencananya tahun depan? Dari asumsi tahun ini kita perkirakan empat kelas juga Dari asumsi tahun depan kelas juga Dari asumsi tahun depan lokal ya? Dari asumsi tahun depan lokal gitu Nah kalau rencananya untuk ini untuk memenuhi sarana-parasarana minimal lokal yang ada itu kapanlah terwujudkan? Nah ini kan baru ruang majelis berulai? Betul Nah tahun ini Alhamdulillah pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan provinsi sudah memberikan apa? Kita proyek gitu Ada empat proyek tahun ini Ada pengadaan nubiler Alhamdulillah kita terima 90 set meja kursi siswa Ditambah guru Nah kemudian yang lainnya ada pematangan lahan Kemudian ada batu miring Dan ada rombol tahun ini dua kelas Di lokasi sini? Ya di lokasi ini kita akan lanjutkan nanti pembangunan Nah ketika kita ini mempola pendidikan dengan sarana yang kerepas ini Tentunya kan selain sarana guru juga ya? Ya betul Kita ke guru berapa semuanya pak? Nah inilah tantangannya sebetulnya Di awal ini kan kita namanya sekolah baru belum ada sama sekali Saya sendiri aja disini kan Bagaimana saya harus berjibaku dalam hal pengadaan pemenuhan sarana-parasarana Kemudian memenuhi guru-guru kita Ya Alhamdulillah semua itu sudah bisa berjalan walaupun dengan keterbatasan Guru berapa sekarang pak? Guru kita ada delapan Delapan Kebutuhan? Kebutuhan itu seharusnya mata pelajaran kita itu kan 15 Nah seharusnya kalau mengikuti rasio nya Satu guru, satu guru, satu mafal ya Tapi karena keterbatasan Oke kita Ada delapan Ada delapan ngajar Itu yang apa yang delapan ngajar? Guru mafal apa? Ada misalnya yang kita tidak ada itu misalnya guru kebirausahaan Oh itu bisa lah ya BKM Itu bisa kita Apakan split dengan guru-guru yang sebidang Sebidang Serumpun ya Iya serumpun Geografi dengan sosiologi Fisika dengan kimia Alhamdulillah Untuk beberapa mata pelajaran itu sudah ada Kemudian kita minta guru itu untuk mengajar Cuman ngajarnya double-double ya Pak ya? Double untuk beberapa mata pelajaran Mudah-mudahan tahun depan dengan adanya penambahan siswa baru Kemudian tentu juga terkait dengan anggaran Nah kita akan menyesuaikan lah nanti Pas selama satu semester berjalan Itu gimana hasilnya Pak? Alhamdulillah anak-anak responnya bagus Saya tanya guru-gurunya nilainya gimana Di atas rata-rata mereka Artinya waktu pembelajaran kemarin Mereka Misalnya waktu ujian itu mereka belum tuntas Kemudian bagaimana setelah Mau terima rapor itu harus dituntaskan Mereka menuntaskan Untungnya kita terbantu oleh jonas itu Pak ya Jadi anak yang masuk ke sini Istilahnya beragam kemampuan Beragam Jadi anak-anak kita punya Bermacam-macam tingkat Kemampuan Kita alhamdulillah Tidak ada lagi yang Benar-benar Tidak kita sudah Kalau bukan jonas mungkin kerepotan juga Pak ya Kerepotan juga Kerepotan juga Ayo lemparan dari SLA 16 Betul Itu pun kita sebetulnya Tahun ini Masih kurang dari kuota yang kita punya Karena Kita harusnya Rencananya berapa? Rombel itu 144 siswanya 144 Sementara di sistem online itu sudah terpenuhi kuotanya Cuma waktu daftar ulang kita buka Yang daftar itu cuma 116 waktu Banyak yang keluar Banyak yang nunggu ke tetangga sebelah Masa berharap gitu kan Karena asumsi masyarakat Mainset masyarakat kita itu kan Tau lah Pak ya Masih sekolah lama Ya kan Yang ingin yang lebih bagus Katanya kan seperti itu Dengan fasilitas yang memadai Bagi kita itu tantangan tentu saja Nah oke Pak Mungkin harapan berapa nih Dengan adanya SMA 28 ini Harapan sih Ya harapannya Tentu saja Keberadaan SMA 28 ini Untuk menjawab tantangan Kebutuhan masyarakat Sungai Buduk terutama Kalau selama ini baru SMA-nya 16 saja Ditama SMA 3 Nah melihat demografi yang ada Kemudian tingkat Apa Kebutuhan sekolah dari Penduduk yang ada di Sungai Buduk Jelas kita Kedepan SMA 28 ini Akan menjadi Jawaban dari Kebutuhan masyarakat Akan kebutuhan sekolah Anak-anak mereka Jadi kami berharap Kepada toko-toko masyarakat Kepada masyarakat juga Ya menyekolahkan anaknya ke 28 juga Karena sekolah itu sekarang Tidak ada lagi sekolah Unggulan Sama saja Ya kan Yang penting bagaimana Masyarakat itu sekarang Anaknya sekolah dulu Sekolah dulu Itu yang harus Ditanamkan oleh masyarakat Dan pemerintah juga Secepatnya Ya Kepada pemerintah Tentu kita berharap Ya Saya sudah bilang Bahwasannya Dalam mindset masyarakat itu Masih melihat hal itu Bagaimana Fasilitasnya Nah tentu Minimal lokal dulu ya Nah agar masyarakat juga Bisa Melihat bahwasannya Sekolah ini adalah Sekolah pemerintah Yang memang Bisa Memenuhi kebutuhan Fasilitas yang ideal Ya kita berharap Kedepan Sarana-perasarananya Sudah Lengkap Dan kita sudah ajukan Untuk 2023 itu mudah-mudahan Dengan Apa Dari dinas Pendidikan provinsi Ya akan Memfollow up Usulan kita itu Ini berapa Luas Pak? 7.074 meter persegi Tidak sampai Kalau dibikin lokal Cukup berapa lokal nih Pak? Lokalnya Ya kalau kita Memanfaatkan Pak Ini fasilitas lahan? Bisa 12 lebih 12 lebih Karena kita kan Rata-rata Strukturnya Dua lantai Tiga lantai Malah Jadi Bisa dimaksimalkan Sampai Jadi untuk pengembangan Anak masih bisa Lapangan-lapangannya Bisa Di site plannya Kita sudah lihat Sudah sekolah standar Standar Kayak kita sekolah Tahun-tahun dulu Sekolah standar Artinya Semua fasilitas ada Kelas Labor Pustaka Fasilitas Rumah ibadah Oh Site plannya Sudah Sudah lengkap Nah makanya Kita Kemarin itu Dengan DAK 2023 Itu mudah-mudahan Dapat yang Nasional Yang dari Proyek nasional Kalau nasional Biasanya kan Anggarannya lebih besar Sehingga Semua Fasilitas Sarana-prasarana Yang sudah Ada di site plan Ya mudah-mudahan Ada semua Terlaksana Terlaksana Labornya ada Pustaka ada Ya kemudian Ruang kelas Minimal standar Minimum pendidikan Ya Kalau sekarang Baru Ruangan ini Saja baru Dimana Guru Kepala sekolah Kata usaha Berada dalam Satu ruangan Oke Pak Terima kasih atas Infonya Mudah-mudahan SMA 28 Makin maju ya Dan terjujud Yang dicita-citakan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Sama yang tadi Sama yang tadi Hal variable yang ada di belakang Sama dengan kalian ganti Menjadi S Sementara para guru sendiri Mengaku sejauh ini Dalam proses pembelajaran Meski tata puka terbatas Tidak ditemukan kendala apapun Hanya saja yang bermasalah Saat ini kata mereka Siswa ketika mengikuti PJJ daring Terkendala akan keterbatasan Sarana dimiliki siswa Seperti kuota terbatas Tak memiliki handphone Ataupun sinyal yang lelet Sehingga kehadiran siswa Saat PJJ daring Sukup minim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunanda Ibu guru MTK Selama ini Kita memperlakukan daring Udah hampir 2 minggu ya Pak Berlangsung Gimana kehadiran anak-anakmu Petika daring Kalau kehadiran anak-anak Yang saya perhatikan Kalau di 2 mapel yang saya hampu Ya begitu Pak Kalau Kehadirannya itu minim sekali Misalkan dari 1 kelas Jumlahnya misalnya 26 Nanti Sekitar setengahnya yang hadir Apalagi kalau Di kelas IPS ya Pak ya Terus yang setengah gimana? Dikasih tugas-tugas saja Bagaimana? Kadang-kadang kita menjelaskan juga Tapi kan terbatasnya itu Pak Kalau kita menjelaskan ini Kita akan memasukkan Alasan mereka apa Bu? Ketika daring Mereka gak hadir gitu Bisa jadi dia Gak ada internetnya Sinyalnya gak ada Pak Gak punya handphone Wajinya masalah Nanti handphone-nya Satu berdua sama orang tua Kalau kemarin-kemarin Waktu kita daring Gimana? Pendalanya emang itu juga? Sama Pak Sama juga ya? Sama juga Namun tingkat keberhasilan anak Ketika kita menerapkan Pembelajaran Tatap muka kemarin kan Secara terbatas Sekarang daring Gimana? Maksimal gak sih? Ya jelas daring gak maksimal Dengan tatap muka kemarin Terbatas Lumayan juga? Agak lumayan Tapi memang Kalau dibandingkan Dengan keadaan normal Ya jelas Yang keadaan normal Yang lebih maksimal Karena kan kalau kita Tatap muka terbatas ini Berapa jam itu Kalau terbatas? Kemarin kita berapa menit ya? 25 menit ya? 25 menit Satu jam kali Ya satu jamnya itu 25 menit Jadi kalau saya Minta ke peminatan itu Pak 3 kali 25 menit Jadi banyak pelajaran tertinggal Iya Terus solusinya Kalau pelajaran tertinggal Seperti apa? Kepada tugas Kalau misalkan Di penjelasan di kelas Pak ya Misalkan saya sudah jelas Dia kan kalau Tatap muka kemarin batas ini Jumlah siswanya kan Juga setengah-setengah Jadi nanti kalau misalkan Di shift 1 nya Kita tersampaikan materi Ya kedalanya di shift 2 nya Minggu depan Ya baru bisa Ternyampaikan materi Jadi lama selesai materi kita Pak Untuk 1 KD itu Lama sekali Kita menyelesaikan materinya Ini kan ketika kita Mengadakan semesteran Kemaren Mempola soal-soal dari Kelompok kerja guru Atau gimana? Atau kita sendiri membuat Kemaren waktu ujian Kami buat sendiri Buat sendiri? Bukan dari PPG ya? Bukan Jadi intinya memang Pola-pola itu Berapa persen Nilai-nilai yang mereka perlukan Ada sampai kurang Tidak menuhi Remedia lagi Ya jelas Pak Kalau masa remedian itu Karena kan kita kemarin Waktu awal tahun ajaran Baru kemarin Beberapa bulan kita lebih lama daringnya Daripada tetap mukanya Jadi ya itulah Kalau misalkan Mana yang mengerjakan tugas Ketika daringnya lancar Tugasnya aman nilainya Tapi kan kalau misalkan Nilai ujiannya rendah Tetap aja gak kak KM Remedia lah Pak Artinya lebih Lumayan PTM ya Bu Walaupun terbatas Kalau PTM sini apa kendalanya Selama ini? Saya Kalau di mata pelajaran saya Waktunya Terbatas Terbatas Ditambah lagi sisanya Karena setengah-setengah ini Pak Jadi nanti yang setengah ini Ibunya repot ngajar Dua kali Dable-dable ya? Iya Paling gue dengan mata pelajaran apa? Saya matematika penginatan Sama wajib Wajib? Gak ada mapel lain? Tidak Oh Murdi matematika ya? Oke harapan ibu apaan dengan sekolah kita nih? Harapannya Mudah-mudahan Corona cepat pergi Pak Balik kampung lagi Sekolahnya normal lagi Normal lagi SMA 28 Cepat dipasilitasi ya? Iya benar Pak Kadang-kadang kendala orang tua itu kan Pak Internetnya gak ada Apalagi kan zaman sekarang ini kondisi Korang-orang tua kan lagi Murat marit juga Pak ya Kalau kita paksakan orang tua Harus beli paket untuk anaknya Sedangkan untuk makan aja mereka yang sulitan Susah juga kita kan Pak Kita makluminya Kita makluminya Jadi nilai belas kasihan jadinya Gimana lagi Pak? Iya kan Pak ya? Iya Gimana lagi? Emang gak ada aneh seperti itu sekarang kondisinya Oke terima kasih Bu Nanda Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang Pak Manggite Iya selamat siang Pak Bapak guru apa Pak? Saya guru fisika Sekaligus merangkap kimia Pak Kenapa? Dengan pola-pola pembelajaran Ketika kita Dengan keterbatasan sarana Repot gak sih? Mengatur waktu Karena harus double-double ngajar gitu Kalau kondisi kita ini Memang Dari segi sarana Sudah terlihat ya Kita numpang di SD 08 Dan kita juga Punya Aturan untuk membuat SIP Belajar dengan SIP 1 SIP 2 Itu dikondisikan Kalau minggu ini SIP 1 Masuk hari Senin Maka hari selesannya SIP 2 Jadi secara Bergantian seperti itu Menurut kurikulum yang sudah di Jadi kalau ada pun kendalanya Mungkin yang daring ya Daring ya Yang daring ada mungkin Kondisi Kalau daring kendalanya apa itu Pak? Anak-anak biasanya sering mengatakan Pak Pak paketnya habis Paketnya habis gitu Itu ya masalahnya ya? Iya Pak ini kan sudah berjalan sekitar Hampir satu semester lebih ya? Iya satu semester Gimana Pak? Output anak yang dihasilkan Pembelajaran yang kita terapkan Apakah masih kurang maksimal? Kalau dilihat dari Se-evolusi pada semester lalu Memang Untuk pencapaian dikatakan 100% Mungkin tidak ya Karena banyaknya kendala yang Terjadi Tetapi Untuk satu semester ini Sudah berjalan cukup baik Baik dari segi Pembelajaran yang dilakukan secara darling Maupun Baik secara virtual Virtual maupun non-virtual Tapi untuk targetnya ya 50% ke atas itu bisa lah Sudah-sudah tercapai lah Walaupun dari kurikulum Kementerian juga tidak memaksakan Kedalaman materi itu disesuaikan Dengan sekolah masing-masing Dengan kondisi ya Nah Pak Nengok dari anak-anak sendiri Gimana? Nengok motivasinya Karena mereka kan merasa ini juga Merasa apa? Agak mineral Bisa jadi ya Karena nengok SMA 16 Gitu kan Kawan-kawannya Tiba-tiba disini Masih numpang Ya kalau saya lihat Sejauh ini anak-anak Responnya cukup Semangat aja ya Semangat ya Walaupun mereka Kadang Kalau PTM mereka Mereka sore hari Harus ke sekolah Dan tiba-tiba minggu ini Mereka sudah harus Daring lagi Jadi responnya Kalau saya lihat Cukup baik Karena anak-anak juga Ketika dikasih tugas Mereka merespon Mereka datang ke sekolah Mengantarkan Walaupun sekedar Mengantarkan tugasnya Mungkin kita tertolongnya Karena jonasi Pak ya Iya jonasi Jadi mereka Gak begitu sulit Mengatur anak ya Karena kemampuannya Beragam gitu Pak Iya beragam Seperti ini Kalau prestasi Pak Selama ini Pernah gak ada kita Lomba-lomba Kalau anak ini masih Sekolah baru Mungkin untuk ajang-ajang Lomba belum ya Belum ya Belum disertakan ya Belum bisa dibilang Belum terlihat Tapi pernah mengikuti Kegiatan lomba karya tulis Dan masuklah Dalam kategori Aktif Seperti itu Karena gorogi aja Dia gorogi bersaing Iya Seperti itu Mungkin belum pengalaman Belum pengalaman Pak untuk menyiasati Kekurangan guru Selain Bapak ngajar dua Emang ada juga Guru yang Dabal-dabal Selain Bapak Ya ada Karena kondisi jumlah Guru yang tersedia Belum memadai Jadi beberapa guru Memegang dua mata pelajaran Seperti saya Memegang dua mata pelajaran Kalau PNS berapa Pak? Kalau PNS untuk gurunya Sini ada dua Satu guru bahasa Indonesia Dan saya Kalau honorernya? Honorernya itu sekitar Sebenarnya ada yang Dia itu bukan honorer Tapi PNS Cuma membantu Mengajar di sini Berkebetulan beliau di SMK 9 Oh ya Diperbantukan di sini Ya diperbantukan Yang lainnya Masih honorer Sekolah Pak melihat dari ini Dari fasilitas yang ada Di SD08 Untuk sarana kita Apa yang masih teramat Untuk pembelajaran? Kalau sudah ini Kita memakai SD08 itu Fasilitas yang ada di sana Bisa kita pakai Seperti Olahraga Lapangan olahraga Pengembangan Untuk lapangannya Mungkin belum bisa dipakai Karena anak SD sendiri Juga melakukan kegiatan Pengembangannya di hari Sabtu Sama dengan Hanya ruangan doang Hanya ruangan Bisa kita pakai Kita bisa pakai Untuk menggunakan Fokus Untuk pembelajaran Saya rasa masih bisa dipakai Di SD08 Apa harapan-apa Pak nih? Dengan SMA 28 ini Kedepannya Ya harapan kami bersama Guru-guru yang ada di sini Semoga SMA 28 ini Semakin lebih baik Guru tetap semangat ya Ya sekolah yang lain Tetap semangat Dan guru ditambah lagi Ya guru ditambah lagi Idealnya berapa Pak? Ya kalau dari SMA ini Ada 17 Kalau tidak salah 17 mata pelajaran Jadi 17 Cukup lah ya? Paling tidak untuk Satu angkatan itu 17 orang guru bisa Bisa meng-cover Pelajaran yang ada Kalau nanti semester depan Sudah nambah lagi Dengan jumlah rombol Rombol yang tersedia Saya rasa memang Butuh guru Butuh guru lagi ya? Ya Oke deh Terima kasih Pak Atas info-nya Selamat siang Selamat siang Selamat siang